Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang ke channel suan-suan saham di ASA Teknikal dan Benerimologi Aryan Seperti biasa hari ini hari Selasa 26 April 2022 Masih hari yang volatil juga, kayak kemarin diakibatkan sama goto ya Tapi ya selalu ada yang menjaga juga So far masih lumayan menarik ya ISG Seperti biasa nanti kita akan menganalisa ISG dan juga berapa saham yang oke-oke Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham Bisa, channelnya tinggal klik link sosial di deskripsi Nanti teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham Dan juga pesan pribadi untuk saya Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran Silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen Youtube Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, komen, share, dan subscribe Kalau support teman-teman itu gratis Tinggal klik-klik aja, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya Karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham Senin sampai Jumat, Anulis seharian Sabtu dan Minggu, konten spesial Oke, sebelum masuk ke ISG Saya ada pengumuman dulu Buat teman-teman yang pengen gabung grup telegram cuan-cuan saham Untuk bulan Mei 2022 Pendaftarannya sudah dibuka Teman-teman bisa cek videonya di Youtube cuan-cuan saham Jadi teman-teman buka Youtube cuan-cuan saham Lalu klik video yang ini Pendaftaran grup telegram cuan-cuan saham Mei 2022 Nah ini teman-teman silahkan simak infonya Dan kalau misalkan teman-teman mau gabung tinggal mengisi form yang ada di deskripsi Untuk invitasinya silahkan ditunggu sesuai timeline yang saya sebutkan di video tersebut Jadi buat teman-teman yang pengen gabung grup telegram cuan-cuan saham Bulan Mei, karena ini kita bukanya per bulan sekali ya Jadi untuk yang bulan Mei pendaftarannya sudah dibuka Silahkan aja cek video ini Simak infonya lalu mengisi melalui form yang ada di deskripsi Oke, langsung aja Kita akan masuk ke transaksinya ISG dulu Seperti biasa Hari ini agak gede ya Membesar sih, gak agak lagi Hampir 3 kali lipat Nah ini ISG transaknya 39,937 triliun 39 triliun Biasanya range 10 sampai 20 ya Sekarang 39 itu hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat itu besar banget Dengan bergerakan asing hari net buy bagus lagi ya Total 1,27 triliun Dan kali ini didominasi di pasar reguler lagi 1,08 triliun Sedangkan di nego Ada net buy juga 185 miliar Kalau kita lihat juga beberapa bursa-bursa regional sudah mulai rebound Dan bagus ISG pun juga reboundnya kuat dipimpin dengan saham-saham yang ada bobotnya Kita lihat juga banyak sektor yang menguat dan yang baru koreksi komoditas Jadi ya Ya mungkin mereka rehat dulu Sobit, biarkan aja Yang penting sesuaikan dengan resikonya Nah Langsung aja kita masuk ke beberapa saham yang dibeli oleh asing Hari ini ada BBCA Di borong asing ya Net buy 504,9 miliar Lalu BBRI 289,4 miliar BBNI 145,5 miliar Telkom 84,8 miliar Henry Tractor 71,4 miliar MDKA 53,6 miliar SMGR 50,6 miliar Unilever 36,8 miliar ICBP 22,8 miliar Bevin 22 miliar INDF 18,9 miliar MTEC 18,8 miliar Astra 17,6 miliar Indi 14,2 miliar INTP 13,4 miliar Pakwon 9,5 miliar Dan Bank Mandiri 8,3 miliar Masuk ke saham-saham yang jualan asing Ada Adaro 81,6 miliar INKO 56,3 miliar Bumi 42,5 miliar ITMG 26,3 miliar PTBA 21,6 miliar Harum 18,7 miliar Dan kalau teman-teman perhatikan Hampir itu semua komoditas Yang kemarin sudah relih gilaan Apa yang naiknya tinggi Pasti ada rehatnya juga Tuh Jadi memang ya Inilah dinamikanya market Tinggal positioning kita aja Lalu ada Arto 16,1 miliar Sido 15,2 miliar TBIG 10,8 miliar Mitratel 8,5 miliar Excel 7 miliar LICP 6,6 miliar Tower 400 juta Dan Saratoga 57,9 juta Oke Langsung saja kita akan masuk ke Teknikalnya IISG dulu Sebelum kita masuk Berapa saham-saham yang menarik ya Hari ini IISG hammer lagi Dan itu disebabkan gara-gara goto ya Sebenarnya kalau misalkan Gara-gara goto Cukup kondusif IISG ini Ini sama kayak Waktu Bukalapa IPO Marketnya volatil Sampai dulu dikira Sudah break out ya Ini Bukalapa IPO Di sini pokoknya Agustus ini Di IPO Arah 2 kali Sampai dikirakan Break out ya Dia konsolidasi Inverted head and shoulders Saya kira waktu itu Break out Lalu retest Tapi ternyata enggak Dan koreksi dulu Baru mengarah ke atas Ya setidaknya Hampir berapa ya 6 Agustus Bentar Saya pengen ngecek Buka Biar kita valid ya Dia IPO nya Kapan Mungkin siapa tau Bisa buat Pembandingnya goto ya Bukalapa ini IPO nya ya Pas 6 Agustus 6 Agustus Berarti waktu itu Chart nya di sini Ya 6 Agustus Dia loncat Habis itu Kebuka ARB nya Shooting star Dan ISG turun Kalau kita lihat dari Bukalapa ya Itu ISG koreksinya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 Ya 8 hari Lalu hari ke 9 Baru rebound Apakah akan terjadi sama Ya bisa juga sebenarnya History repeat itself Walaupun sahamnya berbeda ya Cuman kalau kita lihat Posisi sekarang sudah berbeda Kalau disini kan ISG cenderung sideways Sedangkan kalau sekarang ISG cenderung uptrend Dan Saya masih tetap pakai view ini Symmetric country angel Dan mungkin Amannya Karena ISG ini Volatile ya Gara-gara goto Jadi lebih baik pakai Closingan aja Angka krusialnya tetap sama Support krusialnya sama Resistance krusialnya sama Cuman patokannya pakai Closing aja Karena ini Baru Volatile lah Market ini Seperti itu Lalu kita lihat juga Uang-uang mulai kembali Ke sektor-sektor lain Yang sebelumnya IDX Energy Naik terus Nah saya siripin ngecek Chartnya IDX Energy IDX Ini Banyak komoditas-komoditas Ya kemarin disini Oh Ternyata memang dia Baru reversal juga Double top Top 1 Top 2 Dan Oh ternyata sudah Kena target teman-teman IDX Energy Ini Sudah kena 1,618 Walaupun beberapa saham-sahamnya Pada gak kena 1,618 Tapi IDX Energy Ternyata sudah kena target Ini saya juga baru gak Tadi tarikan Fibonacci nya itu Kayak gini Nah Ini Dia kena Targetnya 1,618 Dan Setelah itu ada Short term reversal Double top dulu Kalau kita lihat Sekarang dia berada di area Support ya Harusnya Resistance become support Cuma ini baru Baru mau divalidasi dulu Tuh Kalau dia ada rebound Ya berarti artinya Nanti area ini menjadi support Seperti itu So far Kalau kita lihat View jangka panjang IDX Energy Ini masih uptrend Which itu masih sangat bagus Dan ini mirip sama Chartnya Adaro ya Berarti Adaro Betanya 1 itu mungkin Dan kalau sekarang kita lihat Gak ada divergent juga Sehat Harusnya Aman Harga ke atas Indikator ke atas Mungkin ini koreksi dulu Nanti baru bisa lanjut lagi Seperti itu Cuma so far Ternyata Eh ternyata Jawabannya seperti ini Sudah kena target IDX Energy Makanya gak pada Ngegas lagi Ada yang kena 1,618 Ada yang gak Ya itu tergantung Bobotnya ya Dari Saham-saham yang dibeli Seperti itu Ternyata ini jawabannya Saya baru tau juga Karena saya baru buka IDX Energy Dan untuk sekarang ini Baru disupport IDX Energy Kalau misalkan dia jebol Ya nextnya Di sekitar trendline ini Garis warna hijau ini Cuma selama garis warna hijau Gak patah Tidak ada masalah Seperti itu Kembali lagi ke IHSG Makanya hari ini Pada ARB Pada koreksi Gak pada lanjut Nah Kita masih pake view yang sama Simetrikan triangle Yang dimana Ini bagus juga sebenernya Karena IHSG itu Sudah lama ngegas Dan terakhir Konsol itu kan Konsolnya kecil-kecil ya Disini ascending triangle Disini penan Bisa inside bar Lalu record ke atas Dan Ya Sekarang baru konsol Yang agak besar Tuh Kalau misalkan IHSG breakout atas Itu bakal bagus Tapi kalau jebol bawah Itu bakalan jelek Dan Saya pribadi Pake closing aja Karena memang baru Volatil banget Gara-gara si goto Tuh Untuk supportnya Support krusial Saatnya di 7200 Sampai 7185 Tuh Kita bisa gunakan disitu Lalu selanjutnya Next stop Di 7150 Sedangkan untuk resistennya Ada di 7282 Sampai 7300 Kalau closing di atasnya Saya rasa itu bakalan Bagus banget Target IHSG bisa Kesini Setinggi Simetrikan Triangelnya Ya sekitar 7400 Kalau closing di atas 7300 Dan itu adalah Potensi Nah Kalau kita lihat dari Candlenya juga ya Sebenarnya cakep Ini kayak tekanan Jualnya tinggi Tapi ya Tekanan belinya Tinggi juga Di angka ini Dan disertai dengan Akumulasi asing So far IHSG masih oke Walaupun ada Reset-reset yang mengatakan IHSG mau koreksi Dan lain sebagainya Saya pun juga terbuka Dengan itu Maksudnya kita memang Harus menjaga resiko Antisipasi Punya view bagus Punya view jelek Gunanya apa sih Biar ketika terjadi view bagus Kita siap Ketika yang jalan view jelek Kita siap juga Jangan sampai Viewnya bagus doang Nanti ketika gak jalan viewnya Wah itu bingung pasti Aduh kok gak sesuai Kok gak sesuai Nah itu baru bakal repot Jadi ya Memang perlu di Apa ya Waspadai juga IHSG udah naik tinggi banget Cuman memang selama Belum ada konfirmasi Harusnya masih oke Yang namanya Koreksi dalam Crash juga butuh Konfirmasi kok Ini saya tidak berdebat Dengan siapapun Saya cuma menyampaikan pendapat Dan viewnya pun Jujur saya ngikutin juga Untuk yang Punya Reset IHSG mau koreksi ya Dan itu bagus Saya juga Nonton Dan Masuk argumennya Kalau menurut saya So kita bisa gunakan Beberapa view Untuk pegangan Cuman indian Memang market Yang akan mengkonfirmasi Bisa gunakan Buat antisipasi Tapi semua jawaban Ada di market Jadi biarkan Market menentukan Arahnya So far Kalau saya pribadi View saya ya Menggunakan patokan itu Kalau closing di bawah 7185 itu jelek Tapi kalau closing Di atas 7300 IHSG Bakalan bagus Satu hal lagi Kalau kita lihat ya Ini sudah semakin kecil Simetrikan triangle nya Kalau kemarin kan Saya sambungin dari sini Kesini Tapi kalau kemarin ada shadow Ya mungkin bisa direvisi Misalkan jadinya Kayak gini ya Tuh Nah misalkan jadinya Kayak gini Itu bisa juga Dan masih tidak masalah Yang jelas itu Tinggal kita lihat Dia berhasil Breakout atas Atau jebol bawah Tuh Batasi resiko aja Dilihat trendnya pun Juga masih oke YHSG selalu reject Dari MR20 Bahkan ini sehat juga ya Tuh Tinggal kita tunggu Breakout nya Semoga dikasih jawaban lah Entah breakout atas Atau jebol bawah Cuma memang ini menuju Liburan panjang juga Biasanya market agak sepi Kalau mau liburan panjang Seminggu ya Itu lumayan lama Jadi ya ya Bisa dilihat-lihat Oke Itu nanti YHSG Langsung aja kita masuk Berapa saham pilihan Kita mulai dari BBCA dulu aja MVP hari ini Big Bang kita bahas BBCA ya Karena kemain-kemain Kita udah bahas BBRI Dan masih on track Dengan view nya Jadi kita bahas BBCA nya aja Hari ini BBCA naik 1,56% Dengan candle yang Sangat solid Angle Ving Tidak ada shadow Disertai dengan volume yang besar Dan Ya Volumenya besar Terakhir memang BBCA target Ketika dia berhasil breakout disini Targetnya adalah di 8.075 Dan kalau kita lihat Closingnya udah dikasih bonus ya 8.125 Biasanya sih Kalau udah kena 0,618 Itu turun dulu Tapi ternyata enggak Ini dia langsung closing di atas 0,618 Which is Itu bagus Nah Untuk target selanjutnya Ini ada di sekitar 8.300 Berarti All time hike nya Dari si BBCA Ketika kemain dia retrasment ya Dia kena puncak Retrasment Disini breakout Retrasment Breakout dari Koreksinya Lalu kena target pertama Nah harusnya Dia Melanjut ke 8.300 Tapi ada resisten disini juga 8.150 Minor ya Tapi ini kalau menurut saya Yang kuat baru 8.300 Dan kalau misalkan BBCA berhasil breakout 8.300 Targetnya Dari 8.550 Sampai 8.725 Itu target dari All time hike nya Apakah bakal hit kesana Ya harus kita lihat juga Karena market yang bakalan Mengkonfirmasi Seperti itu So far caket Ini untuk BBCA Juga ya Untuk saat ini Volumenya juga Sudah bagus Lumayan Upsidenya Naik sekitar 3% Mungkin kalau teman-teman punya Barang disini Atau disini Beli ketika dia bottom Atau ketika dia breakout Amannya sih Bisa pasang Trailing stop Tuh Ketika dia Kena 8.300 Kita lihat Dalamnya Kemarin memang Dia akumulasi kuat ya 21 April itu Setelah dibuangin terus Dia bahkan sempat mengkhawatirkan Tapi bagusnya Enggak lower low Bahkan sempat lower low Teman-teman Ini closingnya kan Dia ada 7625 Ini neckline nya Di 7650 Agak serem Cuman memang ya Habis itu langsung Digas ke atas Tuh Nurunin penumpang Kayaknya Kita lihat dari ini juga Big akumulasi Buyer side nya Bagus banget Ini berbera Avenger Jejer di kiri Melawan Retail-retail Z P D X B K K Y U R X Musuhnya ini YP PDS Q CS GR NI X CJ P K K Dan Big akumulasi Bahkan ini cuman 12 Bayer nya Ini kan 10 Tinggal 2 Bayer lagi Ya jelas Big akumulasi lah BBGA hari ini So Itu bagus Artinya apa Kalau di Pertengahan jalan aja Yang ngambil masih besar Ya Potensi upset nya bagus Dan dilihat dari volumenya Cakep BBGA Saya rasa 8300 bisa break out Saya rasa Melihat Candle Volume Inflow Dan lain sebagainya Cuman ya untuk Konfirmasinya Harus melihat dari market sendiri Seperti itu Itu untuk BBGA Lanjut Coba kita Cek Saya pengen Bahas Yurit Rector Ini juga Sebenernya dia Batubara related Coal related Dia konstruksi Kontraktor Batubara Cuman kalau kita Lihat dia Menguat sendiri Bahkan Sudah gak ada Katalis Terakhir katalisnya Kan dividen ya Udah kelar Katalisnya Dan sekarang Dia naik lagi Disertai dengan Asing masuk Dan volume yang Cukup bagus Oke Hari ini Hari ini Yurit Rector Ini bagus Ini bagus buat Swing panjang Serius Bahkan kalau dia Bisa ke target Maksimalnya ya Dia bisa Ascending triangle Satu Dua Tiga Break out Pull back Targetnya Bisa ke sini Ini kalau dari Ascending triangle Tuh Di area sekitar 44.000 All time high Itu kalau Ascending triangle Kalau cup handle Ini cup Lalu ini handle Bisa segini Ini kalau cup handle Nah Itu di sekitar 36.000 Area all time high Tapi kalau misalkan Cup handle Yang disini Ini cup Lalu ini handle Nah Bisa juga segini Sekitar 34.000 Seperti itu Yang jelas Saya rasa ya Untuk kita lihat Pantulan kali ini 27.000 Itu sudah menjadi Support kuat Dari Yurit Rector Yang sebelumnya Disini resist Disini resist Disini resist Disini resist Dan break out Hari ini sudah Diritest Dan sudah ada Pantulan So cukup menarik 27.000 Sudah menjadi support Dari Yurit Rector Reboundnya bagus Disertai flow Yang bagus juga Nah Kalau target sekarang sih Kenaikan Ya saya rasa Untuk gap ya Di 29.400 Itu Untuk gap dulu Kalau break out Dan break high Baru dia ke target-targetnya Bisa ke Cuman kalau saya rasa 31.000 Dulu deh Karena ini kuat banget 31.000 Serius Ini resisten Kuat banget Gak pake kaleng Eh sorry Bukan kaleng-kaleng ya Ini 31.000 Dia sebelumnya support Kuat disini Mantul 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 Dan ketika breakdown Dengan volume besar Bahkan pullbacknya pun Gak kuat Nyentuh ya Saking kuatnya Supply-nya Dan segera Bakalan diuji Tuh Jadi kalau misalkan Tonton masih punya barang Unity Tractor Buat swing ya Bisa lihat ketika Kena gap Lalu ketika dia Break high Dan kena 31.000 Kalau berhasil Break out 31.000 Saya jamin Perjalanan Unity Tractor Bakalan panjang Bahkan mungkin ya Bisa sampai kesini 43.000 Tuh Cuman memang Dalam perjalanannya Harus di update Tidak langsung Menutup mata Tuh Untuk sekarang Area support Ada disini Sekitar 28.000 Sampai 27.500 Itu supportnya Untuk resisten Ini dulu Nutup gap Sekitar 29.500 Nextnya Baru break high 30.200 Baru setelah itu 31.000 Dan menuju Ke target-targetnya Kita lihat dalamnya Akumulasinya Cakep banget Duit Gak bisa Bohong Bandar movement Cakep Ini juga dia Nurut sama Chartnya Bandar movementnya Ini Jadi ini Indikator yang kuat Bandar volume Bagus Hari ini pun Juga big akumulasi Untuk si Yeti Tractor ini So Saya rasa bagus Arah sudah ke atas lagi PR-nya tinggal Break high doang Kalau misalkan ditanya Kenapa ini mas Kok bisa kayak gini Padahal batu-baru lain Pada koreksi Saya pun gak tau juga Kalau nunggu berita Biasanya keluarnya belakangan Yang jelas Katalis dividen Sudah kelar Jadi mungkin nanti Bakalan ada sesuatu Di belakangnya Seperti itu Untuk Yeti Tractor Sama Batasi resiko aja Lanjut Coba Kita Cek SMGR Kayaknya menarik SMGR Semen-semenan Karena Batu-bara Sudah Koreksi Saatnya Konter batu-bara Bersiner Semen-semenan Kasian banget Sektor yang tertekan Hari ini SMGR naik 7,11% Dengan volume Yang bagus Bagus banget Volumenya Disertai candle Yang sangat besar Terakhir Dia mencoba Reversal Tapi selalu gagal Disini juga Beberapa kali Dia mencoba Reversal So kita hilangkan dulu aja Nah ini Saat ini Kalau menurut saya ya Patternnya si SMGR ini Bisa Falling Width Sudah keliatan Pattern reversalnya Nah kayak gini ya Ini Falling Width Dari si SMGR Nah kalau ditambahin Pakai Elliot Width Mungkin udah ABC ya A B C Tinggal 1 2 3 4 5 Kalau gak salah Karena saya belum begitu Jago juga Untuk Elliot Width Yang jelas apa SMGR sudah menarik Dari candle Dari volume Itu sudah bagus Tarikannya juga mantep Dan Ternyata dia kena area demand juga Ini ya Sebelumnya kan dia Kembali ke harga corona ya SMGR ini Sekitar 5.000-6.000an Dia kena lagi Area coronanya Lalu rebound Untuk reversal Saya rasa masih butuh banyak konfirmasi Jelas dia butuh higher low Higher high Dia butuh break high juga Dia butuh break Falling width juga Dan lain sebagainya Itu kalau mau reversal Cuman so far Saya rasa mungkin Mau nutup gap bisa sih SMGR Kesekitar sini ya 6.600 Atau kalau kita Ternyata pakai Fibonacci aja Itu targetnya Ya Pas di sekitar 6.500an dulu 6.500 Sampai nutup gap Baru setelah itu 6.900 Kalau break 6.900 Baru bagus Kenapa? Karena dia break high Yang jelas dia bakal Break out dari Falling width Ini saya lupa namanya Falling width bukan ya Sama tadi Dia break high Break Falling widthnya Seperti itu Untuk sekarang Valid support 6.000 Itu juga area demandnya Ya ini rezekinya Yang pada spec buy lah Kalau menurut saya Tinggal kita lihat Dia berhasil break out Untuk reversal atau tidak Kita lihat dalamnya Hari ini mulai menarik Inflownya Setelah kemain Buangan-buangan terus Sempat bagi dividend juga Ternyata SMGR ini Kemayang ya Bonus dividend Sudah kejemput lagi Hari ini flownya Sudah cukup menarik Tinggal kita lihat Konsistensinya Seperti itu Kalau teman-teman Kemain spec buy Ini juga ternyata Ada double bottom ya Bottom 1 Lalu bottom 2 Sudah break out Dengan resistnya disini 6.500 Kalau teman-teman Kemain spec buy Ya jaga trailing stop aja Tapi kalau belum punya Barang dan pengen masuk Lebih baik tunggu Higher low dulu Tuh Atau kalau teman-teman Pengen masuk Kejar-kejaran Bisa pakai interati Seperti itu Yang jelas Batasi resiko Untuk SMGR Lanjut Unilever Mantep ya Sesuai view kemarin Yang kita bahas Kita coba cek Bvin Yang hari ini Naik 5% juga Oke Ini view terakhir Dari Bvin Sebenarnya Belum gagal Cuman ya Dia bukan ascending triangle Kita hapus dulu aja Saya kira dia bakalan ascending ya Tapi ternyata enggak Ketika dia patah disini Oke Saat ini Hari ini Bvin naik 5,62% Dengan candle yang bagus Dan volume yang bagus juga Cukup menarik Dan kalau menurut saya Saat ini ya Bvin ini Dia trendnya Cenderung sideways Kalau kita lihat Trend besarnya Jelas dia strong uptrend Strong banget ini Bvin ini Dia naik dari berapa tuh Dari 200 rupiah Sekarang 1300 Cuman kalau kita lihat Ketika dia breakout Dia sedang Dalam posisi sideways Menunggu breakout ke atas Biasanya sih Kalau mau breakout ke atas ya Itu nunggu kena moving average dulu Atau kena trendline lah Ya itu di kasus Kayak si Sarah Toga kemarin Nah dia kan kena trendline Baru breakout ya Kalau kita lihat Sudah mulai deket Sama trendlinenya Jadi cukup menarik juga Untuk si Bvin ini Tuh Yang jelas 1200 adalah support kuat Dari si Bvin Berkali-kali dia tertahan disana Yang sebelumnya disini Resisten Dibreak out dengan volume Yang sangat besar Dan ketika retes Selalu reject Which is sudah valid Untuk 1200 Nah untuk resistance sekarang Kalau kita lihat Dari sideways nya ya Bvin ini dari 1400 Sampai 1430 Itu resisten dari si Bvin Yang dimana Kalau dia breakout Baru bakal uptrend lagi Sekarang cenderung konsolidasi Dengan support Resisten minor Atau pertengahan ya Di sekitar 1375 Seperti itu Jadi ya Ini resisten pertama Lalu resisten Keduanya Bvin bakal bagus Kalau berhasil break 1430an Untuk saat ini Nah Kalau kita tarik Pakai garis disini Kelihatan Kalau Bvin belum breakout Dan besok bakal di uji Ini ya Dari koreksinya kemarin Kalau dia break Itu bakal ke 1350 dulu Tapi kalau gagal break Ya mungkin bisa turun dulu Ke sekitar support terdekatnya 1275 Seperti itu Support selanjutnya Baru di 1235 Sampai 1200 Cukup menarik Karena untuk bigger view nya Masih uptrend Jelas Tinggal cari posisi entry Aja yang bagus Tuh Yang jelas Batasi resiko aja Kita lihat dalamnya Kemain sempat mengkhawatirkan Juga ya Closing di atas Di bawah 550 Tapi kalau kita lihat Kita lihat dari bandar Mologia Masih bagus Bvin ini Dan RF Sudah gak muncul Muncul lagi ya Saya kangen sama RF Dulu soalnya Yang ambil-ambil barang Itu RF Yang ngumpulin disini Yang ngumpulin disini Terus habis itu Yang ngumpulin disini Yang tarik kesini Itu RF semua Tapi gak tau Semenjak dia break out 1200 itu Udah bukan RF lagi Yang mainan ini Kayaknya udah Ganti sopir atau gimana nih Bevin ini Atau ganti Ganti baju ini Sopirnya Gak ada yang tau lah Itu cuman Apa ya Ilmuti 10 Kalau bahasa jawanya Itu aja Gunakan TA nya Gunakan support assistant Tadi Kalau break out Baru bagus Untuk si Bevin ini Karena sekarang Sedang sideways Untuk Bevin Lanjut Coba kita cek Pakuon Gak pernah kita bahas ya Dan gak kita bahas lagi On track dengan view nya Perjalanan panjang Kalau menurut saya Ali juga sesuai view kemarin Hari ini dia rebound Pas kena area kuatnya Semoga teman-teman Bisa manfaatkan Konten kemarin ya Untuk si Ali Kita masuk ke yang Merah-merah aja Kita bahas Eh sorry Kita masuk ke yang Dijualin asing dulu Kita bahas dari Adaro Yang kemarin jadi Primadona Adaro ini Naik dari sini ya 1300 Sampai sekarang Di 3000 Tuh Ingat banget dulu Saya bikin konten disini Waktu itu view nya Ascending triangle Satu Dua Tiga Mau break out Akhirnya break out Tapi view besarnya disini adalah Inverted head and shoulder Shoulder kiri Head Shoulder kanan Break out Pull back Dan ini udah Sekarang ngacir dia Karena berhasil reversal Nah kalau kita lihat Trend sebelumnya kan Adaro ini cenderung down trend Kalau disini Dia turun Disini konsolidasi Membuat pattern reversal Inverted head and shoulder Shoulder kiri Head Shoulder kanan Cuman karena ini time frame nya Besar banget Loncatannya jadinya kayak gini Setelah itu dia bikin continuation Lalu disini continuation Disini juga kemarin ya Bukan continuation sih Ini pull back lebih Kalau menurut saya Dan sekarang sedang berjuang Di area tinggi Tapi agak disayangkan Memang kemarin kena ya Untuk target Idek energinya Makanya Kenapa saya Ini kok Adaro gak lanjut lagi sih Padahal udah 13 April itu kan Dia break hike ya Closingnya juga Udah all time hike Tapi kok gak lanjut lagi Ternyata Jawabannya sudah kena target Untuk idek energinya Jadi ya koreksi Sesuatu yang wajar Nah Untuk saat ini Adaro turun 1,56% Candle nya Bagus Ada perlawanan Sertai volume yang besar juga Hanya tinggal nanti kita lihat Apakah ini volume buangan Atau volume coveran Yang sekarang belum bisa kelihatan Kalau di daily Nah Untuk sekarang Adaro ini Saya rasa 2,800 itu udah support Kuat banget Serius Sampai ngomongnya kayak gitu ya Saya ya 2,700 Dah itu udah support Kuat banget Kenapa? Karena dulu Adaro itu konsolidasinya Disitu teman-teman Sejak dia IPO 2,700 itu jadi Angka keramatnya Adaro Disini dia reject Reject Disini dia reject lagi Dan akhirnya kemarin Dia break out Lalu retest Tuh Dan kalau misalkan kita pakai Triple bottom Bottom 1 Bottom 2 Bottom 3 Targetnya jelas Jauh banget Seperti itu Jadi kalau misalkan teman-teman Masih punya kenang-kenangan Barang disini ya Entah ikut beli disini Atau ikut beli disini Atau ikut beli disini Yang average nya masih bagus Saya rasa Masih bisa dipantau Bahkan bisa buat investasi ya Selama batu barang masih oke Seperti itu Nah Untuk pergerakan jangka pendek Saat ini Support Adaro terdekat Ada disekitar disini Saya rasa 3060-3000 Atau kita tarik pakai Fibonacci ya Itu bisa seperti ini juga Satu swing hike nya 3000 ya 3000 sampai 2900 lah Itu angka kuatnya Untuk si Adaro ini Cuman satu hal yang agak disayangkan ya Ini yang saya tarik garis ini Adaro ini ada divergent Dan sudah valid Tuh Dimana harga ke atas Sedangkan indikator ke bawah MACD nya sudah dead cross Artinya sudah valid Biasanya kalau divergent Koreksinya itu ke low nya dulu Kalau bullish divergent ya ke hike Kalau bullish divergent ke low Kesekitar sini 2880-2700 Cuman memang Selama gak jebol Gak ada masalah Untuk Adaro Siapa tau dia mau bikin double bottom Bottom 1 Bottom 2 Nanti dia bikin ascending triangle Satu Dua Tiga Itu kan bisa dimanfaatkan Buat entry lagi Yang jelas untuk sekarang View nya masih sangat bagus Kalau teman-teman punya average agak bawah ya Dia strong uptrend Dan ya cakep banget lah Cuman memang kemarin agak kuat Kenaikannya Jadi yang menjauh dari trend lainnya Biasanya mendekat dulu Seperti itu Untuk support itu tadi Sudah saya sebutkan ya Tinggal batasi risiko aja Kalau breakout dia baru bakalan bagus Kita lihat dalamnya Hari ini normal Small distribusi Tapi kalau kita bandingkan dengan akumulasinya Masih tidak signifikan sih Jelas Beda jauh akumulasinya Ini juga ada PD pinter ini Di kanan mulai TP ini Sara tugas mulai TP Tapi yang gak sebanding juga Kalau gak salah waktu disini tuh Dia maksudnya 60 miliar lah Tapi yang gak tau juga Saya gak ngecek ke belakang-kebelakang soalnya Yang jelas ikuti TA nya aja Tuh Bandarimologi kalau menurut saya adalah data tambahan Ikuti TA nya aja Batasi risiko So far dia juga masih rebound dari MA20 Dan kalau dia jebol MA20 Ya biarin dia ke MA50 Kalau kita lihat Setelah kena MA50 Adari itu selalu swing high Kena MA50 dia swing high Kena MA50 dia swing high MA50 lagi dia swing high Dan ini ya Gak tau Kita lihat aja nanti Seperti itu Itu untuk Adaro Lanjut coba kita cek Inco mungkin ya Yang hari ini dia ARB Oke hari ini Inco turun 6,8% ARB Dengan candle yang solid Dan volume yang besar Dan sangat disayangkan Dia jebol ya Sebelumnya kan dia konsol disini Dengan resist di 7600 Lalu break out Tapi saat retest Dia malah jebol lagi Dan berhenti di area supportnya Inco ini salah satu saham yang kena target Dia kan disini kan swing high Lalu disini dia swing low Dan ditarik retrasment nya Targetnya sampai 8025 Bahkan dikasih bonus Sampai 8800 Dikasih bonus 10% itu Lalu akhirnya dia koreksi Jadi kalau misalkan ditanya Kenapa koreksi ya Karena memang dia udah kena target ya Seperti itu Nah Untuk saat ini Kita bisa tarik retrasment nya Dari si Inco ini Bisa kita balik aja Dari sini ya Ini low nya sekitar 5450 Sampai high nya dari 8800 Kemarin Dan bentar lagi Sudah mau masuk area golden pocket Itu sekitar 7125 Sampai 6625 Ini harusnya area kuat banget disitu 7125 Sampai 6625 ya Cuman memang kalau misalkan Masih di jebol lagi Saya rasa potensi untuk menutup gapnya besar Bahkan bisa ke 6175 Seperti itu Jadi ini bisa digunakan support-supportnya Untuk si Inco Ada di 7125 Lalu ini juga ada support di 7000 itu Sebelumnya konsol disana ya Lalu habis itu 6750 Baru 6175 Sedangkan tuh resist ya Di atas ini 8800 Tuh Harusnya sih bertahan sih Dari 7000 Tapi kita lihat aja nanti ya Memang market selalu benar Tinggal kita sesuaikan aja Nah menariknya Hari ini ada yang serok ini Diam-diam ada yang ngumpulin ya AI ini Hampir 200 miliar Jumlah yang besar Dan kalau kita lihat Volume Bandar volume Bandar move-on nya masih bagus semua Jadi saya rasa masih gak masalah Yang masalah kalau average-nya agak tinggi Kalau average-nya agak bawah Bagus Dan kalau baru mau masuk Saya rasa Lebih baik sih Kalau style saya ya Saya lebih suka tunggu pantulan Tapi kalau teman-teman suka speculative buy Tinggal masuk di support-support ini aja Seperti itu Batasi resiko aja Bisa dilihat di 7000 Kalau masih jebol lagi Baru Ke angka-angka selanjutnya Dia juga ada jebol MA20 Tinggal ya Next stop mungkin MA50 Kita lihat aja nanti Tuntuin ko Lanjut Coba kita cek Oh nickel pada koreksi Harum pun juga ARB Kita coba cek Kita masuk ke yang merah-merah aja Kita bahas Wah ini goto muncul nih Nanti saya bahas dah Yata lumayan ya Sempat ada pantulan Tapi sempat ARB lagi Kita bahas dari BBYB Nanti habis BBYB Baru goto Sebenernya ya Viewnya memang jatahnya korek Sini BBYB Jadi ya Ini lah bentuknya Oke Hari ini BBYB turun ARB 6,99% Dengan candle yang sangat solid Dan volume yang sangat besar Terakhir view saya BBYB ini sangat disayangkan Saya pun juga ke gocek ya Disini saya kira dia bakal simetrikan triangle Saat simetrikan triangle Ya bener sih Valid simetrikan triangle Cuman sayangnya breakdownnya ke bawah Tuh Dia simetrikan triangle Kalau breakout ke atas itu kan Bakalan cakep ya Tapi catanya market pengennya Breakdown ke bawah Lalu dia juga sudah lower low Breakdown ya Lower high Lower low Dan ya Sudah mulai masuk fase downtrend Untuk si BBYB Untuk saat ini Tuh Tapi kalau kita lihat Saat ini BBYB berada di area Dimane quadnya Itu sekitar 1700 Harusnya ya Harusnya BBYB gak boleh Cebol 1700 Kenapa? Karena kalau dia sampai Cebol 1700 Itu bakal PR banget Serius Gak bohong Patternnya gede banget nih Bisa inverted cup handle ya Atau mungkin Kalau misalkan Misalkan dia rebound Bisa jadi descending triangle Satu Dua Lalu tiga Gitu bisa juga Dan kalau misalkan Skenario itu terjadi ya Kalau descending triangle Target naiknya bisa ke sini Berarti 2240an Untuk bikin descending triangle Satu Dua Baru yang ketiga Kalau besok dia rebound Tapi kalau misalkan besok dia gak rebound Langsung breakdown 1700 Wah itu gak enak banget Serius BBYB ini Dia Ini tiga target Saya sampai masih inget Yang pertama 1350 Ini inverted cup handle disini Satu Dua Target 1350 Lalu yang kedua ini Target dari Symmetrican triangle Nah ini kan setinggi ini ya Ini setinggi ini Lalu dipindah ke Breakdownnya dia Kesekitar 720 Yang ketiga Dari inverted cup handle Ini cup Lalu ini handlenya Dengan target Sekitar 665 Tapi ekstrim banget ya Kalau kita lihat Dari 1700 Sampai targetnya 665 Tapi kalau misalkan Teman-teman lihat Agro Agro itu juga Ternyata sudah terjadi loh Dia dari reversalnya Ketika konsolidasi Di atas Jadi ya itulah Pentingnya batasi resiko Kalau memang sudah di luar Dari batas resiko kita Minimal kurangi porsi dulu aja Itu kalau menurut saya Karena kalau sekarang Dia sudah valid Lower low lagi Ini ada satu pattern lagi sih Selain 3 pattern ini ya Bisa aja dia Membentuk continuation Bullish flag Berish flag Sorry Dengan target ya kesini Sekitar 1440 Yang jelas untuk sekarang Kalau sampai BBB jebol 1700 Arahnya dalam Itu kalau menurut saya Tapi kalau dia nggak jebol 1700 Ada potensi Bikin descending Triangel Tuh Kalau bikin descending Triangel Dan temen-temen nyangkut ya Manfaatin buat exit Dulu aja deh Tapi kalau Ternyata besok dia jebol 1700 ya Wah salam sih Kalau menurut saya Tuh Tinggal menuju target-targetnya aja Tapi ya ini semua potensi Dan view ya Bisa-bisa nggak Yang jelas Biarkan market Yang menghargai Kita lihat dalamnya Hari ini Ya ini dikumpulin PD Ini PD-nya PD pinter Dan masih ada Apa ya Ada Corporate action juga Yang kemarin katanya Saratoga mau masuk Indikasinya kan PD masuk ya Tapi nggak tahu juga Sampai sedalam mana Dia bakal akumulasi Siapa tahu Dananya 10 triliun ya Dia mau akumulasi Sampai 400 rupiah Ya itu dia Makan ya Jangan menggunakan Bandarimologi mentah-mentah sih Karena pasti nyangkut Karena kenapa Karena time frame kita beda Habis itu Modalnya juga beda Jadi memang TA itu pentingnya disitu Untuk masuk dan keluar Yang tepat Seperti itu Ini PD-nya juga Ini bukan PD bodoh Ini bukan PD retail Sorry Tapi PD pinter Ini Baru di bawah-bawahnya Ada distribusi juga Jadi setidaknya Walaupun ada distribusi Tapi masih ada Yang ngumpulin barang Biasanya sih Yang bentukan kayak gini ya Nanti ada reboundnya sih Kita lihat aja Harusnya Kalau jebol 1700 Area kuat selanjutnya Memang di 1400an Itu nanti kita lihat disana Seperti itu Batas resiko aja Ini juga ada Saham downtrend Dari moving average Jadi ya Seperti inilah Bentuknya Untuk BBB Lanjut Coba kita cek Gotoh Ini Saya tunggu-tunggu Nggak muncul-muncul Di RTE bisnis ya Karena kalau saya bahas saham Itu kan yang ada Di RTE bisnis Akhirnya hari ini Dia muncul Nah ini view terakhir saya Udah hit Sayangnya arahnya ke bawah Bukan ke atas ya Kalau ke atasnya Cakep Atau kita bisa short sell Itu juga cakep ya Dan ya Hari ini Gotoh turun 5,49% Bikin market volatil Pagi-pagi Opennya di atas Langsung dibanting Dengan candle Body yang solid Tapi volumenya kecil Kalau kita lihat Terakhir view saya Seperti ini Untuk si Gotoh ini ya Dia ada continuation Disini Ini tiangnya Lalu ini pullbacknya Dengan target Ya Aduh ini hilangin dulu aja ya Dengan target ya Setinggi tiangnya Berarti kan Ini bahkan saya Sudah saya pur ya Ini ya Nggak sampai shadownya Cuman sampai tiang Kalau sampai tiang Ya targetnya segini Udah kena ya Tapi kalau sampai shadownya Ya targetnya segini Tinggal teman-teman Lebih suka yang mana aja Pasti yang nggak punya barang Pengennya lebih dalam Yang punya barang Pengennya lebih pendek Ya itulah Posisi Posisi menentukan opini Asik Nah Selain dari chart pattern Kita bisa tarik Pakai Fibonacci juga ya Yang tadi juga Sudah breakdown Dan bahkan Sudah kena target juga Untuk si Gotoh ini Tuh Dia sebenarnya cukup Sampai sini 340-an Kalau nggak salah ya Tuh Tapi dikasih bonus Sampai 310 Dan Sama kayak saham All-time high Ini saham All-time low Jadi ya Kalau all-time high Resisnya nggak kelihatan All-time low Supportnya nggak kelihatan Dan ini Apa ya Kalau saran saya sih Kalau tonton baru mau masuk Lebih baik ya Kalau style saya Tunggu bottomnya dulu Minimal lah Minimal banget Ada candle reversal Tuh Kalau ada candle reversal Sudah bagus Entah hammer Doji Engulfing Harami Inverted hammer Dan lain sebagainya Kalau udah ada candle reversal Agak mendingan lah Atau kalau udah ada chart pattern reversal Itu bakal lebih bagus lagi Cuma untuk sekarang Saya rasa dia masih bakalan kuat Koreksinya Si Gotoh ini Kecuali dia break out Dan biasanya itu membutuhkan konsolidasi Apalagi ini saham yang Bobotnya berat Seperti itu Kita masuk intraday Karena ini candle-nya ini juga ya Buangannya kelihatan banget Pagi-pagi ditarik Biar bisa jualan Memang kurang enak Tapi udah ada yang nampungin juga sih ini Di area sini Di sekitar 310 ini Ada yang makan Lumayan besar Jadi ya Ya kita lihat aja Dia pengen nyangkut atau enggak Kalau misalkan dia mau nyangkut Ya mungkin dia mau akumulasi Lebih bawah lagi Nyicil Misalkan ini baru 10% porsi ya Nanti sisa-sisanya di bawah Bisa juga Tapi kalau misalkan Besok dia tidak jebol Dari 308 Dan dia break out Dari 322 Ada potensi short term reversal Untuk si Gotoh ini Karena dia juga udah morning star Dan bisa double bottom Kalau break out 322 Seperti itu Dilihat dalamnya Wah ini PD-nya juga PD baru serok-serok Dari tadi kita ketemu PD terus ya Ini PD juga nih Apakah Pak Sandi mau beli Gotoh juga? Enggak ada yang tahu Cuman ya enggak Oh sorry PD itu underwriter-nya Gotoh ya Saya lupa Iya-iya-iya PD Indopremier itu kan underwriter-nya Gotoh Menarik loh ini sebenarnya Kalau dari BDM-nya berarti ya BDM atau Atau Analisa IPO Underwriter-nya kan beli lagi nih Bukan Pak Sandi nih berarti Underwriter-nya yang masuk si PD ini Saya baru ingat ya IPO-nya Gotoh itu kan pake Indopremier Trimegah Sama satu lagi Mandiri kalau enggak salah ya Cuman yang Indopremier sama Trimegah itu saya ingat Yang satunya yang saya lupa Cukup menarik Underwriter-nya ngumpulin lagi Cuman ya itu Jangan Trading patokan bandan emulugi Tuh Kenapa Kalau time frame-nya pendek Pasti bakal kegojek sih Karena kita enggak tahu Sedalem apa time frame mereka Sebesar apa dana mereka Tuh Tapi kalau kita pake ATA Kan setiapnya ada pijakan Seperti itu Bandan emulugi itu kuat Perlu Fundamental juga kuat Perlu juga Corporate action juga Cuman memang perlu disesuaikan Dengan timing entry dan exitnya Menggunakan technical analysis So far cukup menarik Saya liat PD Underwriter-nya buyback ya Walaupun jumlahnya belum signifikan Baru 23 miliar doang Kalau saya bilang kecil ya 23 miliar ini Kenapa ya Karena dia saham berapa ratus triliun ini Ini ngumpulinnya mungkin bisa lama Batasi resiko aja Udah diberharga IPO ya ini ya Saya enggak ikut IPO-nya Goto soalnya Untuk Goto Lanjut kita cek yang hijau-hijau Apa nih Hijau-hijau nya cukup menarik kuih Kita bahas satu aja mungkin Kita bahas Apa ya MPMA view-nya masih sesuai SMGR udah MPPA view-nya masih sesuai Kita bahas Java aja deh Atau DMR Java aja deh Kita masuk ke Java Yang habis koreksi dalam Dan hari ini rebound Oke Hari ini Java naik 6,57% Dengan candle yang bagus Kuat Candle-nya Dengan volume Yang sangat besar Terakhir Java view-nya memang kurang enak Walaupun kemain saya sempat kegojek juga ya Saya kira dia mau breakout ke atas Cuman ternyata enggak Itu adalah pullback Dan dia akhirnya jebol ke bawah Pattern Descending Triangel-nya Nih Satu Dua Tiga Lalu akhirnya dia breakdown Dan jebol Target sebenarnya dalam banget sih Cuman ya Kalau kita lihat saat ini Bahkan bisa minus nih Kalau dia kena target-nya ini Tapi ya Mekanisme market lah Java kemain turun sampai area demand-nya Di sekitar 1,365 Itu kan area kuat ya Disini dia reversal juga Sebelumnya kan corona disini Corona dia sampai 700 rupiah Disini dia tarikan pertama Ini dia bikin reversal Cup and handle Lalu disini dia breakout Disini dia pullback Nah ini kan artinya area kuat Sampai 1.300-an ini Neckline dari cup handle-nya dia ya Dan hari ini dia rebound Naik dengan volume yang sangat kuat By theory Harusnya besok lanjut lagi Karena ini candle-nya bisa kita bilang Engulfing juga ya Walaupun ada shadow-nya sedikit Cuman saya bilang ini cakep Candle-nya Dan kalau menurut saya Kalau memang dia mau pullback ya Targetnya kesini 1.530-1.570 Tuh Tapi ya bakalan lebih bagus Kalau dia higher low Higher high dulu Entah bikin cup and handle Atau bikin double bottom Atau triple bottom Kalau inverted and shoulder Enggak ya Turun sekali lagi berarti Tuh Kalau misalkan teman-teman Punya barang yang kot Nah Strategi exit-nya adalah Kalau misalkan Enggak mau cut loss ya Ini bisa tunggu dia higher low Nanti average down Di higher low-nya Kalau sudah valid higher low Baru setelah itu Ikut pullback Sampai 1.570 Dan kurangi porsi dulu Atau bahkan jual dulu Perkara dia naik lagi ya Tinggal lebih lagi aja Cuman kalau menurut saya Kayak gitu sih Yang biasa Enak dilakukan Seperti itu Untuk resisten ini ya Di sekitar 1.440 Sudah breakout Jadi resistennya di 1.490-1.580 Kalau breakout 1.580 Baru cakep Bisa ke 1.700an Dan kalau breakout lagi Baru ke 1.800an Cuman ya Dilihat dari posisinya 1.580 dulu deh Untuk java ini Dilihat dalamnya Setelah kemain buangannya gede ya Ini akhirnya hari ini Ada coveran yang lumayan Tapi belum sesignifikan Buangannya Ini distribusinya gede banget Akhir-akhir ini Tuh agak mencurigakan memang Ya Not bad lah Short term reversal mungkin Kena 1.580 ya Tinggal batasi resiko aja Bisa manfaatin Buat cicil exit Seperti itu Oke Itu untuk konten hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa juga support Terus channel-channel Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Kalian support tuan-tuan itu gratis Tinggal klik aja Tapi itu sangat berarti Buat konten creator seperti saya ini Sekian dari saya Jangan lupa juga Buat teman-teman yang mau gabung grupnya Tinggal simak video di awal Dan salam cuan Terima kasih telah menonton!